Intro Ketua DPRD LDI Kota Bandung Haji Teddy Rusmawan meresmikan Pondok Pesantren Mahasiswa atau PPM Baitul Hak LDI. Ia mengapresiasi keberadaan PPM ini yang mendukung visi Kota Bandung membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing. Selama pandemi, kegiatan PPM Baitul Hak dijalankan menggunakan protokol kesehatan, mulai dari cek suhu tubuh, keharusan memakai masker, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Kami melihat bahwa peran LDI dari waktu ke waktu dengan pemerintah Kota Bandung terus mendukung apa yang menjadi visi Kota Bandung, yaitu unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Termasuk juga kegiatan hari ini, peresmian Pondok Pesantren Mahasiswa Bin Hajul Hak. Ini kami mengapresiasi dan mudah-mudahan kerjasama positif, kolaborasi positif, ini terus bisa berlanjut dengan pemerintah Kota Bandung. PPM yang terletak di kawasan perguruan tinggi ini bertekad menghasilkan sarjana yang ulama, maupun ulama yang sarjana, profesional religius sesuai bidangnya. Menurut Ketua DPD LDI Kota Bandung, Haji Sunarya, santri mahasiswa yang menimba ilmu di sini, dibekali dengan ilmu agama dan tambahan materi kemandirian lainnya. Ya, untuk mencetak generasi penerus yang akhormat, paham agama, dan kemandirian. Itu yang penting sekali, selain daripada generasi penerus kita, supaya sesuai dengan tuntutan daripada visi, daripada Kota Bandung. Harapannya, santri yang lulus dapat menjadi sarjana yang memiliki akidah dan pemahaman agama Islam yang baik, mempunyai budi pekerti yang luhur, akhlak lukarimah, dan profesional mandiri sesuai bidang yang diminatinya.